Intro Selama pelaksanaan sholat idul adha di masjid agung besok jembatan ampera palembang akan ditutup sementara penutupan jembatan ampera itu dimulai pada pukul 5 waktu Indonesia bagian barat penutupan jembatan ampera ini disampaikan langsung oleh kapol restables palembang kombes pol haryus subihartono menurut kapol restables palembang penutupan jembatan ampera itu guna menghindari penumpukan jemaah yang akan menjalankan sholat idul adha dan demi kelancaran lalu lintas di kota palembang dikatakannya untuk rute dan pengalihan arus lalu lintas akan disebarkan di media sosial melalui sal lantas por restables palembang untuk jalan alternatif yakni dari wilayah seberang ulu ingin keseberang ilir bisa melalui jembatan musih 4 dan sebaliknya apabila masyarakat ingin dari wilayah ilir dan ke hulu bisa menggunakan jembatan musih 6 palembang sebelumnya sal lantas por restables palembang telah menyebarkan di media sosial terkait pengalihan arus lalu lintas dimana pengendara dari simpang caritas hendak menuju ke jalan merdeka bisa melalui jalan kolonel atmo, jalan masjid lama bawah, jembatan ampera, jalan musa indah, depan rs caritas gani dan jalan merdeka lalu jalur dari wilayah ilir menuju ke ulu maupun sebaliknya bisa melalui jembatan musih 4 dan musih 6 palembang sal lantas por restables palembang juga telah menyiapkan kantong parkir saat penutupan jembatan ampera yakni di sepanjang jalan kolonel atmo, jalan tepe rustem efendi, jalan kebumen darat, jalan masjid lama, jalan beringin janggut, jalan tengkuruk permai, jalan rs akagani, dan jalan merdeka, jalan sudrilman dan arah cindya palembang kenapa demikian? karena pertimbangan kami minggu ini adalah long-long weekend, libur panjang dan kami yakin banyak masyarakat di luar kota palembang yang kembali ke palembang untuk disulat rahim yang nantinya ingin menjalankan sholat idul adha di mesjid yang telah tersedia, khususnya di mesjid akum yang pada akhirnya akan bisa terjadi penumpukan jamaah yang akan sholat oleh karena itu dalam rempah tersebut kami sudah menggelar satu perencanaan dan akan menutup atau akan melakukan penutupan jembatan ampera guna menghindari penumpukan jamaah yang akan menjalankan sholat idul adha dan demi kelancaran lalu lintas yang ada di sekitaran jembatan ampera maupun mesjid akum Bang untuk penutupannya mas, sekitar pukul berapa sampai pukul berapa bang? Pada pukul 05.00 sudah kita lakukan penutupan ya dan tentunya situasionalnya pada umumnya pada pukul 08.00 sudah selesai jadi hanya kurang lebih 3 jam saja dan nanti rutenya rekan-rekan sekalian nanti akan kita sebar pengalihan-pengalihan yang ada oleh Satwatas menggunakan jaring media sosial maupun informasi dari media online maupun media cita yang ada Mimbau untuk masyarakat yang ingin melintas? Kami mengharapkan rekan-rekan sekalian yang akan melintas melalui jembatan ampera gunakan jembatan ampera lintasan jembatan agroh 10 jam 05.00 karena pada pukul tersebut akan dilakukan penutupan dan apabila rekan-rekan yang akan melintas akan sholat silakan nanti akan disiapkan kantong-kantong parkir sebelum jembatan ampera sehingga rekan-rekan akan bisa menjalankan ibadah sholat itu secara tenang Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih